Intro Hujan disertai angin kencang yang menerjang wilayah Kabupaten Madiun Jawa Timur pada kamis sore menyebabkan sejumlah kerusakan. Sebuah pohon terbesi berukuran besar tumbang menutup Jalan Nasional Madiun Surabaya di desa Jeruk Gulung Balirejo hingga mengakibatkan kemacetan. Petugas BBBD dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Madiun bersama TNI Polri langsung melakukan upaya pembersihan batang pohon yang melintang menutup Jalan. Selama beberapa jam upaya pembersihan arus lalu lintas dari Madiun ke Surabaya dan sebaliknya kembali normal. Selain di wilayah Balirejo, hujan dan angin kencang juga merusak sejumlah rumah di perumahan Green Kedaton di Saban Tengan Kejamatan Wungu. Rata-rata kerusakan terjadi pada bagian atap rumah warga. Bahkan sejumlah tiang listrik juga turut ambruk hingga aliran listrik di lokasi sempat padam. Ceritanya gini, tadi sekitaran jam setengah lima lebih sepuluh menitan. Nah disini itu ada kayak awannya itu witam mas. Witam terus pekat putih tiba-tiba angin, angin, susus-susus gitu. Terus sebentar lagi turun hujan, tetap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap-tap. Ini sudah kayak gini, baru-baru seambruk. Ini yang rusak apa aja bu? Yang rusak ini rumah-rumah orang, terus ini tiang listrik. Pohonnya tumbang. Saya terjadi itu ada orang yang beraktifitas di sini nggak? Nggak ada. Ada di dalam rumah ya? Iya. Ada yang belum pulang kerja, saya aja barusan pulang. Ada beberapa rumah bu ini bu yang kena? Oh, kalau daerah sini ini kan ada sembilan. Belum yang sebelah sana, belum yang ini. Yang ini gendangnya habis ini, depan-depan ini. Ini yang rusak rata-rata apapun? Yang rusak rata-rata atapnya. Belum, awal terjadinya pertama yaitu ada angin kencang dengan ada hujan berimis-berimis. Akhirnya termisinya tumbang ke utara ini. Ke jalan raya ya? Jalan raya ke selatan dan tidak membawa korban. Saya pas waktu kerjaan di sawah, akhirnya saya lari ke bubuk, dekat sipel itu. Saya lihat sama Pak Polisi, Pak Rijo, Polsek Balirejo, bersama saya laporan ke damkar tadi. Dari data BBBD Kabupaten Madiun, dampak hujan dan angin kencang pada Kamis sore merata di empat wilayah kecamatan. Di antaranya, kecamatan Balirejo, kecamatan Wungu, kecamatan Dagangan, dan kecamatan Pilang Kenceng. Total kerusakan masih dalam pendataan. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Dari Madiun, Tim Liputan, dan kecamatan Balirejo, kecamatan Balirejo, kecamatan Balirejo, kecamatan Balirejo, kecamatan Balirejo. Dari Madiun, Tim Liputan, dan kecamatan Balirejo, kecamatan Balirejo.